Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 34, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah, mendekat kepada Tuhan, ditulis oleh, Dwi Agus Priyono, sahabat suara kasih. Dalam Matius 6 ayat 25-34, Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran, yang berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan dan pakaian. Memang kebutuhan dasar harus terpenuhi, jika tidak, akan menimbulkan masalah, orang bisa saja berbuat yang tidak benar, demi terpenuhinya kebutuhan tersebut. Orang juga bisa khawatir berlebihan, jika merasa bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhan, dan hidup dalam kekurangan. Namun ada fakta yang diungkapkan dalam ayat 32, yaitu bahwa mereka yang berfokus hanya pada materi, dan selalu khawatir menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Hal terpenting yang perlu kita perhatikan adalah, dalam situasi apapun, keadaan bagaimanapun, kita harus hidup benar, Tuhan Yesus berkata, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Frasa carilah dahulu merujuk kepada prioritas, hal yang harus diutamakan, artinya tidak ada hal lain, yang lebih perlu dibandingkan dengan hal tersebut. Kerajaan Allah berarti tempat, atau situasi di mana Allah menjadi pemimpin, pengatur, dan yang berdaulat, Sedangkan frasa dan kebenarannya berarti, kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti, menempatkan diri pada kedaulatan dan pimpinan Tuhan, Serta menjalani kehidupan, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dari kerajaan Allah. Ini berarti mengusahakan, dan terus berusaha hidup benar apapun situasinya, termasuk dalam pergumulan, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kita hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, berarti apa yang kita perlukan akan Tuhan berikan. Prinsip ini juga yang disampaikan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 19, Allah ku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sahabat suara kasih, jika Anda sedang mengalami masa krisis, mungkin ekonomi, pergumulan, masalah rumah tangga, pekerjaan, atau lainnya, janganlah hal itu membuatmu khawatir. Jangan biarkan hidup kita, dan kecenderungan hati kita, menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Marilah kita renungkan, jika Anda mengalami pergumulan, biarlah hal itu membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, nantikan pertolongannya, mujizatnya, dan tetaplah hidup benar, karena Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami, kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. 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 Amin.